Yo, selamat sore, ketemu lagi di Gity Capital Channel Hari ini ESG ditutup melemah 1% Ditutup di level 6227.73 Masih di atas 6200 sih Dan ternyata area 6300-annya masih jadi area resisten ya Pullback hari ini dari area 6300 setelah tadi sempet tes area 6314 high-nya Dan ya masih belum, apa namanya, masih di dalam range sideways yang terbentuk beberapa hari belakangan ini ya 6150-6300-an dan mudah-mudahan sih gak turun ke bawah 6150 Tapi kalau lihat kayak gini ya, kalau ternyata turun ke bawah 6150 Berarti sih ya ESG-nya kemungkinan tes area 6000 lagi Tapi mudah-mudahan gak turun ke bawah 6150 Karena kalau kita lihat, lihat ini di intraday-nya sih Kelihatan di area-area 6150-an ini Apa ini? Di area 6150-an ini cukup kuat ya Nah Itu sih sekilas IHSG-nya hari ini Pullback dari area resisten dan mudah-mudahan gak turun ke bawah 6150 Sebelum berhasil breakout 6300 memang belum bener-bener enak ya sih ESG-nya Kita lihat dulu aja hasil explore dari AFL Akum Masih dikit seperti kemarin Kempes cuy Kita lihat paling atas ada BBTN BBTN-nya Sebelum ke area 2000 ini area Sebentar ini close berapa 1910 Nah area 1900-an ini Memang masih jadi area resistensi ya Dan hitungannya Range perdagangan hari ini itu di dalam range perdagangan hari kemarin Atau hari sebelumnya hari ini hari Rabu Range perdagangan hari Rabu Di dalam range perdagangan hari Selasa Akumnya memang 3 hari ini 3 hari dalam minggu ini Ijo ya Jujur lumayan lah Sampai membuat si akum chart-nya ini jadi Berubah jadi Dari yang sebelumnya beris Berubah jadi cenderung bulis Ini ada low, high, higher low, higher high Nah Tetapi belum benar-benar enak Sebelum berhasil breakout area 2000-an itu sih Dan buat yang sudah punya barang Mudah-mudahan punya barangnya juga di harga bawah ya Di bawah 1800 gitu lah Trailing stopnya di bawah 1860 Jadi kalau turun ke bawah 1860 Kabur dulu aja gak apa-apa Siapa tau mau koreksi dulu gitu Jadi pasang auto order sell Di bawah 1860 gitu boleh Next Hoki Hari ini kum date Stock split ya Besok x date Besok harga baru 1 banding 4 Berarti Tutup 1300 Ini dibagi 4 Berarti berapa ya 1300 Dibagi 4 3 Dibagi 4 3 2 5 Ya Kalau saya salah koreksi di kolom komentar ya Nah Besok harga baru Dan Hoki ini Kalau kita lihat ya Mana zoom Out Kita zoom out yang banyak Nah ini udah Udah all time high sih Jadi ya Mudah-mudahan sih ya Mudah-mudahan sih masih lanjut Tapi Kita lihat besok aja lah Karena besok harga baru Pasti banyak juga yang Yang liatin besok Hoki Entah itu mau jualan Entah itu mau apapun lah Yang jelas Di harga lama bertahan di atas 1150 itu bagus Dan sempat ada candle Palu kebalik kemarin Tapi Ternyata hari ini break high lagi Ya mudah-mudahan sih masih lanjut naik ya Akra Akranya masih belum berhasil Break out area 3540 3600 Tapi paling enggak Enggak bikin lower low candlenya hari ini Saya sih Pilih Tungguin Nembus aja ya Minimal Break 3550 itu belinya By break 3550 itu Gapapa sih Terus Area resisten Di sekitar 3800 4010 Nah Kalau ternyata turun ke bawah 3400 Buat yang sudah punya barang Itu Sinyal buat jualan Dan kalau misalnya Beli waktu naik ke atas 3550 Cut loss di bawah 3400 Ya cut lossnya sih masih Anggaplah 5% lah ya Dekat-dekat 5% Nanti ketemunya pasti Terus area Peluang ke area resistennya ini Ada Ke 3810 ada 7%an Ke 4000an itu ada 12% Nah menarik sih Kita tulis dulu aja sih akranya ya Buat besok Tapi kalau gak naik ke atas 3550 Gak usah dibeli Kalau naik ke atas 3550 Dibeli Kalau gak naik Biarin Tuk list dulu akranya Tower Nah towernya sih Seperti yang kita bahas juga Sebelum-sebelumnya Saya pilih Biarin dulu aja Break out ke atas 1100 Terus tunggu bertahan di atas itu Baru enak sih Karena ini Masih di area Resisten channel Itulah kira-kira ya Tunggu break out Mika Mika ini juga Area ini tutupan Bagus sih Menarik ya Strateginya balik ke yang Beberapa waktu yang lalu ya By ifbreak 3510 itu Cut lossnya Mungkin Agak sedikit Dirubah lah Area resistennya Tetap di 3300 3400 Terus kemudian Coba kita lihat Fraktalnya ini Masih di atas Belum turun Nah Kita lihat Pakai ini ya Belinya sih Kalau naik ke atas 315 ya Kalau gak naik Biarin Terus Terus Cut lossnya Kalau ke bawah ini Berapa persen 6% sih Lebih dari 5% Tapi Peluangnya Ada peluang Sekitar 7% Ya Hampir 1 Banding 1 lah ya Atau Ini ada inside bar Agak dinaikin dikit Disini Boleh lah Di bawah 3000 Cut lossnya Jadi Sedikit Turun Ya Segituan lah Bisa diambil Ini sih ya Si Mika Mika Strateginya By ifbreak 3150 Cut lossnya Di bawah Tadi kok Dihapus 3000 Terus Area resisten 3300 3400 Next Boga Boga ini Buat yang sudah punya barang Pasang trailing stop Atau auto order Sell Di bawah 1375 Kalau besok naik Ke atas 1375 Resisten selanjutnya Di 1420 Dulu tuh ya Sempet Ada Sempet Bikin Puncak Di 1420 Di November Tanggal 11 Terus Dites Desember Tanggal 29 Kemudian Ya Belum tahu Nanti di tes Apa di breakout Yang jelas Sempet jadi Resisten Ini 1420 Jadi Kalau misalnya Bawa ifbreak 1395 Area resistennya Di 1420 Dulu tuh Berapa persen Kira-kira Dikit Di bawah 2 persen Kita lihat Besok aja Asa Ini asanya Naik Gak turun Ke bawah 1110 Aman Buat yang Sudah punya Barang Di hold Dulu Masih Disimpen Aja Si Gak Apa Buat yang Mau beli Lagi Kita lihat Besok Aja Ya Karena Siapa Tahu Dia malah Sideways Di 1110 1350 Kalau Dilihat Di Daily Ya Ini Range Berdagangan 2 hari Selasa Dan Rabu Itu Di dalam Range Berdagangan Hari Senin Jadi Kalau kita Geser ke Intraday Kelihatan Lebih terlihat Area Sideways Jika memang Asanya Mau Sideways Kalau Misalnya Mau Sideways Area 1350 Ini Jadi Resisten Perkiraan Support Di 1110 Kita Wide NC Dulu Aja Kalau Misalnya Mau Beli Follow The Trend Kita Lihat Besok Sementara Ini Kita Baru Nemu 2 Sumarecon Sumarecon 8820 Itu Udah Disamperin Kemarin Ada Rekomendasi Beli Baibrik 820 880 Udah Nyampe Udah Udah Pada Take Profit Karena Tadi Sempet Turun Ke Bawah 835 Inside Bar Di Ya Itu Single Sale Yang Jelas Ini 880 900 Masih Jadi Area Resisten Kalau Masih Punya Barang Mau Siap Siap Jualan Dulu Nggak Apa Nanti Beli Lagi Kalau Berhasil Breakout 880 900 Kalau Ternyata Nggak Berhasil Breakout Malah Turun Lagi LPPF Biarin Dulu Biarin Dulu Yang Mau Pasang Trailing Stop Dibuat 3960 Udah Sih Ini Harusnya Ini 4000 Kalau Turun 4000 Lagi Kabur Yang Punya Yang Nggak Punya Biarin Aja Dulu PNBN Lihat Besok Aja Kali Ya Siapa Tahu Ini Masih Mau Tes Area 1100 1100 Bulet Lihat Dulu PTPW Masih Naik Tapi Ini Agak Tipis Volumenya Hati Hati Harga Di bawah 2000 Volume Rata Rata Volume Cuman 5,2 9 Juta Hari Ini 5,2 Juta Hari Ini Ya Di atas Rata Rata BBA Aduh Saya Nyerah Yang baru Bangun Biar Cuci Muka Dulu Yang baru Bangun INPC INPC Ini Tipis Kalau kita Lihat Volumenya Rata Rata Volumenya 33 Juta Lembar Harga Seratusan Di bawah 200 Ini baru Beberapa Minggu Belakangan Ini Satu Bulan Terakhirlah Rame Kalau Dibandingkan Beberapa Bulan Yang Lalu WNC Dulu Aja Kalau Rame Ikutan Gapapa Saham Saham Yang Kayak Gini Kalau Gak Lagi Rame Cari Yang Lain Aja Dulu BGTG Coba Tadi INPC Volumenya Beda 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 Tipis Ini Juga Tidak Begitu Tebel Kalau Lagi Rame Aja Ini Ikutan Kalau Tidak Lagi Rame Sudah Biarin Memang Ini Hari Ini Naik Kita Lihat Area Resisten Aja Kira Kira Di Berapa Sudah Ini Tes Area Resisten Atasnya Lagi Di 112 Next INKP INKP Nya Gak Jadi Naik Ke Atas 14.925 Jadi Mestinya Belum Ada Beli Dulu Hari Ini Tadi Soalnya Rekomendasi Belinya By 14.95 Paling Gak Masih Di Atas 14.000 Sampai Penutupan Hari Ini Kita Lihat Besok Lagi Tekim Juga Ini Eh Yang Kemarin Rekomendasinya Tekim Apa NKP Saya Lupa Ini Si Tekim Juga Gak Naik Ke Atas 17.000 Jadi Gak Beli Harusnya Belum Beli Dan Lihat Besok Dulu Aja Kalau Naik Ke Atas 17.000 Mau Beli Gak Gak Biarin Dulu Area 6.6.5 6.8.5 Masih Jadi Area Resisten Tins Oke Tins Ini Memang Inside Bar Pattern Tapi Area 2360 2400 Itu Masih Jadi Area Resisten Kalau Berhasil Breakout Itu Bagus Tapi Kalau Ternyata Malah Turun Kebawah 2140 Itu Sinyal Sell Dan Ada Peluang Si Tins Bikin Range Sideways Kalau Misalnya Turun Kebawah 2140 Range Sideways Kemungkinan Di 1600 Atasnya 2400 Itu Tadi Begitulah Tinsnya Tunggu Breakout 2400 Aja Wiim Ini Tadi Sempet Bikin Higher High Ini Pola Candle Malah Gak Enak Open Di Atas Penutupan Kemarin Candle Putih Candle Bullish Terus Hari ini Open Di Atas Penutupan Kemarin Penutupan Hari ini Di bawah Setengah Body Candle Kemarin Ini Sinyal Pola Reversal Pola Pola Beris Reversal Kalau pola Candlenya Dark Cloud Cover Jadi Buat Yang punya Barang Siap Take Profit Dulu Aja Apalagi Kalau besok Bikin Lower Lagi Itu Sinyal Buat Jualan Bina Bina Tipis Ya Hari ini Si Agak Tebel Kita Lihat Yang Lain Dululah Bank Rakyat Bank Rakyat Biarin Dulu Aja Mau Kabur Dulu Atau Kabur Sebagian Si Gak Papa Ya Karena Ternyata Area Area Ini Berapa Si 4700an Itu Masih Jadi Area Resisten Aceh Aceh nya Bentar Ini Kok Banyak Garis Nah Ini Si Aceh Repound Dari Area Support Nya Di 1535 1560 Tapi Memang Agak rumit Ya Ini Terlihat Kayak Sideways Gitu Kalau Kita Ambil Pergerakan Harga Dari Desember Sampai Sekarang Aja Ada Ini Kita Hapus Dulu Kita Ambil Pergerakan Gini Aja Hapus Dulu Biar Enggak Ganggu Nah Dari Desember Sampai Sekarang Itu Kan Cenderung Turun Gini Mana Ya Nah Kan Cenderung Turun Gini Nah Ini Maksudnya Itu Bukan Bukan Gimana Gimana Ini Cuman Buat Menunjukin Kalau Pergerakan Harga Dari Desember Sampai Sekarang Itu Swing High Terus Terus Turun Belum Ada Swing High Yang Menyamai Atau Bahkan Lebih Tinggi Dari Swing High Sebelumnya Swing High Desember Di Berapa Itu High 1850 Kemudian Januari Di 1810 Lebih Rendah Daripada Desember Februari Sementara Di 1720 Lebih Rendah Lagi Nah Sekarang Harganya Rebound Beberapa Hari Ini Harganya Rebound Dari Area 1530 Kemudian Perkiran Area Resisten Dimana Di Kisaran Ini 1685 1685 1720 Nah Disitu Kira-kira Area Resisten Terus Next BTPS Kita Lihat Besok Aja Si Besok Kita Lihat Besok Dulu Tadi Turun Ke bawah 3760 Candlenya Bikin Lower High Lower Low Untuk Hari Ini Tapi Siapa Tahu Besok Malah Ada Sesuatu Yang Bisa Dimanfaatkan Kalau Naik Atas 3800 Lagi Kayaknya Ada Peluang Kenaikan Yang Bisa Dimanfaatkan Friend Nah Ini Friend Area 6667 Masih Jadi Area Resisten Belum Berhasil Lewat Terus Kija 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 Ini Sudah Rebound Berapa Persen Sudah Hampir 50% Rebound Mudah 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 Lancar Ke 200 Ya Kita Lihat Yang Lain Dulu Aja Pura Ini Skip Dulu Aja Unilever Ini Malah Gak Apa Si Kalau Misalnya Mau Beli UNVR Ini Gak 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 Bagus Ya Coba Kita Lihat Close Hari Ini Di 700 Kemarin 7.025 Nah Ini Bullish And Moving Malah Kalau Kita Lihat Pola Candlenya Ya Bagus Ini Unilever Buy If Break Hari Ini Berapa Atau Langsung Beli Gak 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 Mana Si Hari Hari Ini 700 WNVR Cut Loss Di Bawah 6.800 Agak Lumayan Coba Kita Hitung Berapa Persen Ya Di Bawah 5 Persen Mudah Mudahan Rebound Buy If Break 7.100 Cut Loss Di Bawah 6.800 Area Resisten Di Sekitar 7.800 8.000 Cipin Inside Bar Pattern Tapi Kalau Kita Lihat Candlenya Bentuk Candlenya Ini Gak Enak Kalau Kita Lihat Perjalanan Harganya Dari Februari Tanggal 4 Terus Ini Rebound Rebound Naik Kemudian Kemarin Hari Selasa Tanggal 16 Candlenya Putih Bull Terus Tes Area Ini Area Resisten Area Area 6.300 Area Resisten 6.300 6.400 Area Resisten Kemudian Candlenya Hari Ini Buka Di Tutupnya Di Bawah Setengah Bodi Candlenya Hari Rabu Ini Pola Beris Reversal Juga Dan Kalau Kita Lihat Perjalanan Harganya Dari Desember Sampai Februari Itu Cenderung Turun Puncak Mementuk Puncak Yang Lebih Rendah Puncak Desember Di 7.100 Puncak Januari Di 6.950 Lebih Rendah Daripada Desember Dan Sementara Februari Puncak Di 6.350 Lebih rendah Lagi Jelas Kelihatan Jadi Buat Yang Mau Beli Cepin Kita Lihat Dulu Aja Yang Punya Barang Siap Siap Jualan Si Cepin Siap Take Profit Dulu Aja Selama Belum Berhasil Breakout 6.400 Masih Belum Begitu Enak Cepin ITMG Aduh Turun Lagi Pahaya Ini ITMG Nggak Naik Naik Mudah Mudah Turun Ke Bawah 11.500 Selama Di Atas 11.500 Mau Hold Nggak Nggak Ntp Kita White Nc Dulu Kita Tonton WG Kemarin Ada Rekomendasi Beli By Ibrick 258 Tapi Karena Nggak Naik Atas 258 Nggak Jadi Beli Dan Hari Ini Malah Turun Lagi Turun 248 Lagi Jadi Biarin Dulu Aja Dan Bisa Disimpulkan Sementara Ini Area 254 258 Ini Masih Jadi Area Resisten Di Area Harga Ini Juga Sempat Beberapa Kali Ada Candle Yang Nyampe Sini Terus Membal Ini Tanggal Berapa Ini Tanggal Di Desember Dan Awal Januari Terus Kemudian Di Breakout Dan Beberapa Hari Belakangan Ini Dites Gitu Ceritanya Jadi Jadi Tunggu Dulu Aja Si WG Siapa Tahu Mau Koreksikan Ini Juga Udah Rebound Berapa Persen Dari Penurunan Sejak Januari Sampai Low Di Awal Februari Kemarin Rebound Udah 61 Persen Siapa Siapa Tau Koreksi Dulu BNII Saya Cari Yang Lain Dulu S CMA Turun Kebawah 20 40 Udah Biarin Dulu Aja Raja Kemarin Si Insidebar Sempet Naik Keatas 224 Tapi Tutupnya Kempes Hari Ini Dan Kemarin Ijo Si Akum Instagram Dua Kali Ijo Lihat Besok Dulu Aja Ini Kebetulan Area 23 240 Area Resisten 230 240 Area Resisten Jadi Emang Deket Area Resisten Jadi Saya Pilih White NC Dulu Raja Pol Lihat Dulu Aja Ini Lagi Tipis DILD Nah Ini Kalau Kita Lihat Perjalanan Harganya Juga Dari Januari Puncaknya Ada Di Harga 294 Di Awal Januari Pertengahan Terus Kemudian Turun Sampai Di 19 Januari 1920 Sempet Rebound Tapi Reboundnya Cuman Dikit Doang Sampai Bentuk Puncak Di Harga 248 Berarti Di area 22 Ini Sempat Jadi Support Ya Memang Sebelumnya Sempat Jadi Area Support Di 220 Sempat Jadi Area Support Kemudian Di Breakdown Dan Ini Di Tes Lagi Area 220 Kemudian Hari Ini Kendalnya Outside Bar Kalau Kita Lihat Range Jadi Buat Yang Sudah Punya Barang Kalau Besok Turun 2218 Sinyal Sale BNLI Nah Ini Inside Bar Tapi Range Agak Jauh Kalau Misalnya Mau Beli By Hybrid 2650 Area Resisten Sementara Disini Area Area Ini 3000 Bawahnya 3000 Dikit Kulus Berapa Ya 293 Sedangkan Area Cut Loss Agak Bawah 2270 Kita Lihat Geser Ke Intraday Lihat Besok Dulu Aja Si Siapa Tau Dia Bikin Sesuatu Dulu Sideway Sideway Kecil Nah Ini Kalau Mau Manfaatin Besok Mau Curi Start Masuknya Tapi Size Diatur By E-break 2540 Dulu Boleh Kita Lihat Besok Dulu Aja Cut Loss Cukup Di 2430 Dan Area Resisten Kita Ambil Yang Tadi Tuh 293 Tapi Tantangan Pertamanya 2650 Ya Tuh BBNI Untuk Hari Ini Tadi Ada Rekomendasi Beli By E-break 6400 Tapi Karena Nggak Naik Ke Atas 6400 Jadi Harusnya Nggak Jadi Beli Dan Berarti Area 6400 Masih Jadi Area Resisten Cukup Kuat Satu Bulan Ini Tunggu Breakout 6400 Sementara Ini Atau Kalau Ternyata Si Bank Negaranya Koreksi Kita Tunggu Membal Baru Beli Antam Hari ini Ada Berita Kurang Enak Tapi Terlepas Dari Apapun Beritanya Apapun Isunya Kalau Kita Lihat Chartnya Memang Beberapa Hari Ini Cenderung Sideways Di Range Ini Saya Hapus Dulu Di Range 2720 29 70 Nah Baru Enak Lagi Kalau Si Antam Ini Berhasil Breakout 29 70 Kira Kira Kayak Gitu Baru Ada Peluang Buat Nerusin Ke 3200 34 40 Tapi Kalau Ternyata Turun Lagi Ke 27 20 20 Antam Jadi Sinyal Sinyal Kalau Kabur Dulu Tidak Salah Sebenarnya Karena Tidak ada Yang Tau Turun Sampai Kapan Kira-kira Area Support Dimana Itu Bisa Dihitung Kira-kiranya Dimana Tapi Kalau Sampai Kapannya Tidak Tau Dan Kalau Kita Lihat Perjalanan Harganya Dari Januari Pertengahan Sampai Sekarang Itu Belum Ada Puncak Yang Menyamai Atau Bahkan Lebih Tinggi Daripada Puncak Sebelumnya Kita Lihat Di 14 Januari Puncak Di 34 40 Kemudian Turun Dan Sempat Ada Candle Ambul Yang Gede Banget Ini Rebound Tanggal 20 Kemudian Dilanjutin Bikin High Baru Higher High Candlenya Maksudnya Di Tanggal 21 Tapi Ini pun Tidak Lebih Tinggi Dari High Yang Sebelumnya Di 34 40 Kemudian Turun Lagi Koreksi Dan Rebound Di Tanggal 1 Bulan 2 Kemudian Sementara Ini High Lower High Di 29 70 Dan Kalau Ternyata Besok Turun 27 20 Ya Ini 27 20 Jadi Lower High Itu Ceritanya Ya Si Do Si Do Masih Belum Naik Aduh Ya Sudah Biarin Dulu Aja Si Memang Kalau Kita Lihat Perjalanan Harganya Dari November Sampai Sekarang Masih Belum Berhasil Break Out Si Trend Line Yang Cenderung Mengarah Ke Bawah Ya Itulah Kira-kira Dapet Berapa Cuman Tiga Ada Akra Mika Unilever Gapapalah Memang Hari ini Marketnya Hari ini Marketnya Agak Apa Namanya Ya Koreksi Gapapa Itu dulu Dari saya Sampai jumpa Di video-video Kami berikutnya Stay safe Jaga kesehatan Gak perlu Kemana-mana Kalau memang Gak perlu Jangan lupa Olahraga Dan Bye-bye